Gubernur Sumatera Utara Tengku Eri Nuradi diperiksa KPK terkait kasus suap yang melibatkan anggota DPRD Sumatera Utara. Namun Eri mengaku tidak tahu soal kasus suap pada masa Gubernur Gatot Pujo Nugroho. Tengku Eri mengaku diperiksa sebagai saksi untuk salah satu mantan anggota DPRD Sumatera Utara yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Tengku Eri mengaku tidak pernah terlibat dalam pembahasan masalah tersebut. Pada 16 Juni 2016, KPK telah menetapkan tujuh anggota dan mantan anggota DPRD Sumatera Utara sebagai tersangka kasus korupsi dana bantuan sosial, persetujuan laporan pertanggung jawaban Pemprov Sumut tahun 2012 sampai 2014, dan pengesahan APBD tahun 2012 sampai 2015. Selain menetapkan tersangka baru, KPK juga telah menjerat mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho dan lima pimpinan serta mantan pimpinan DPRD Sumatera Utara. Sama, saya tidak ikut membahas itu. Sama seperti yang lalu. Enggak ada, saya ketahui. Saya sudah sampaikan sama seperti yang waktu lima tersangka yang pertama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.